Oke, jumpa lagi dengan channel Anamalik Ibrahim Kesempatan kali ini saya membuat video tentang panel interlock Panel interlock rakitan sendiri Jadi untuk memindahkan dari jalur PLN dan jalur genset Pertegangannya di jalur RST-nya Amperenya masih tidak imbang Karena pemakaiannya juga tidak seimbang Ada panel headsmeter, voltmeter Untuk ampere R-nya, ampere S dan ampere T Oke, ini ada selektor voltmeter Tegangannya sangat nge-drop Karena jalur PLN-nya sangat jauh Dan oke, untuk informasi Restrik 3 pas ini tidak full 3 pas sebetulnya Karena 3 pasnya 3 pas pasan Maksudnya Ada 3 meteran Yang berbeda pas Kita jadikan 1 di sini Menjadi listrik 3 pas Dan di sini tertulis ada Orang, rumah, dan darah Meteran yang ini dititipkan di rumah orang Dan ini rumah sendiri Untuk S-nya Dan T-nya darah ini ada di Kandang burung darah Jadi tempatnya berpisah Untuk tiga-tiganya tempatnya berpisah Kita kumpulkan di sini jadi 1 Menjadi listrik 3 pas Oke, kita buka Isinya seperti apa Untuk panel interlocknya Ini juga rakitan sendiri Kita membuatnya sendiri Sayangnya saya tidak bisa mencoba Karena ini di dalam Tegangan masih dipakai Jadi intinya Posisi masih Ini PLN Dan yang ini Jenset Jadi kalau kita mau menaikkan jenset Kita harus menurunkan ini PLN-nya dulu Baru ini kita geser Setelah digeser Baru kita bisa menaikkan Yang jalur jensetnya Begitu juga Saat kita mau menaikkan Berpindah ke PLN Jenset diturunkan dulu Nanti ini digeser lagi Baru PLN dinaikkan Jadi seperti itu ya Oke Oke Disini ada Untuk pendeteksi Ampernya Dan ini untuk Panel di dalam Dua jalur Panel di dalam Dan ini untuk Lampu Oh iya Ini digunakan untuk Men supply Kandang Ayam potong Close house Abel-abel Kata orang sini itu Close-closean Dan tegangannya juga masih Tidak dipakai semua Yang ini untuk Panel atas Kita pakai RST Untuk panel bawah Masih menggunakan Dinamo Motor penggerak Satu pas Jadi Yang satu untuk Supply Motor Yang satu untuk Supply Lampu Lampu tidak disini Soalnya disini Di jalur RS Jalur RS R nya ini Tidak imbang Karena untuk RST Yang titipan rumah Orang ini Masih 1300 Yang jalur Di rumah Ini sudah 5500 Dan untuk Yang di Kandang burung Darah 5500 Jadi Tidak imbang Nanti Kalau dipakai Semua Tidak pas Untuk Yang R nya Pasti Turun duluan Begitu Panel Amburadul Yang dibuat Ini juga Tidak pakai Sekon Pekerjaannya Kemarin Juga Agak Mendesak Mendadak Jadi Kurang Persiapan Juga Yang Pastinya Kurang Peralatan Kerja Kurangnya Peralatan Kerja Seperti Seperti Kita Lihat Untuk Jenset Ini Jalurnya Ke atas Oh Naik Atas Turunnya Kesana Nah Ini Dia Jenset Ini Berapa Berapa PK Om Jenset Om 30 PK Jenset Sudah Ada Starter Tidak Usah Diong Enggeleng Katanya Tidak Usah Diong Enggeleng Ini Sudah Bisa Pake Starter Pake Haki Untuk Hakinya Ada Di Bawah Sana Haki Ini Untuk Haki Cadangan Kadangkala Terjadi Haki Yang Drop Jadi Ada Haki Cadangan Juga Generator 22.500 Ini Sudah Pake Radiator Sudah Pake Radiator Baling Baling Keparin Kena Kena Apa Ini Kena Pipa Ini Kemarin Kepanya Lepas Jadi Sampai Protol Gitu Ini Spesifikasinya Untuk Untuk Generator Kepanya 22.5 Gitu Tiga Pas Marnanya DK Kemarin Beli Berapa Ini Om 11.750 11.750 Kemarin Belinya Ini Kalau Mesinnya Berapa Om Kalau Mesinnya 11.200 11.200 Mesinnya Sama Perakitan Ini Om Berapa Om Untuk Geledekan Ini Om Kalau Untuk Gerobaknya Ini Sekitar 1.800 Gerobaknya 1.800 Roda Roda Rodanya Kan Punya Sendiri Oh Punya Sendiri Jadi Totalnya Berapa Nom Ya Kurang Lebihnya 2.300 2.300 2.300 Lain Yang Itu Yang Untuk Yang Beli Semua Ya Berarti Kalau Misalnya Beli Semua Sama Bannya Ini Bisa 3.000 Berarti 25.000 Kitaran Kurang Lebihnya Sekitar 25.000 Oh Lumayan Ini Kita Pakai Untuk Men Supply Empat Empat Motor Tiga Pas Dengan Kapasitas Berapa Itu 1,1 KW 1,1 KW 1,5 PK Sama 2 KW 2 PK Untuk Yang Satu Pas Ada Empat Biji Jadi Topannya 8 Ada 8 Motor Nanti Kita Sambung Lagi Video Video Berikutnya Kita Kita Lihat Panel Di Dalam Juga Blower Blower Oke Sekian Dulu Untuk Video Kali Ini Panel Interlock Dan Juga Jenset Mungkin Bisa Menjadi Bahan Pertimbangan Bagi Rekan Rekan Jika Ingin Membuat Jenset Untuk Rincian Biayanya Sudah Saya Sebutkan Tadi Oke Terima kasih Sudah Menonton Sampai Ketemu Di Video Video Berikutnya Terima Kasih Semoga Sukses